Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Mitsubishi X-Force Ultimate. Ini udah yang versi resmi dijual ya. Kalau di GS kemarin kan sempat ada display yang ada sensor radarnya. Smart Key-nya kayak gini. Dia ketika di-lock, spion otomatis terlipat. Ketika di-unlock, spion otomatis terbuka. Dan dari Smart Key juga bisa untuk buka portback door-nya. Selain buat buka, dia juga bisa untuk nutup-nya lagi. Bahasa desainnya tetap Dynamic Shield ya. Cuma udah pembaruan. Dan kalau dilihat, ngingetin Jet Vector Nose-nya FOX ya. Untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan. Dia ada DRL-nya yang otomatis nyala. Ketika dinyalakan lampu kecil, DRL-nya merdup. Untuk lampu utama, dua buah LED proyektor yang bentuk otak. Lampu jauh, bibim ya dari situ juga. Untuk lampu same, gantian sama DRL-nya. Di bawah juga ada fog lamp yang sudah LED. Untuk mesin, sama kayak mesin yang dipakai di Xpander ya. 1.500 cc, 4 silinder MyFact. Dengan output 105 PS dan torsi 141 Nm. Di sini modul ABS. Untuk mesin sudah dicat. Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam. Untuk harga ini Rp 412,9 juta. Dan unitnya ada di Mitsubishi Duindo Bintaro. Peleknya baik tipe Ultimate maupun Exit sama ya. 18 inci two tone dengan profil ban 225-50 R18. Bannya download. SP Sport Max. Di sini ada ton ofrofender warna hitam doff. Jadi khas SUV. Yang di bawah juga ada ya, ada teksturnya. Saya di spion. Spion suara bodi. Pilar A dia di blackout. Tapi semua tipe belum ada panoramik maupun sunroof ya. Handle di sini model tarik suara bodi dengan akses smart key. Model pencet. Untuk interior, dominan warna hitam. Bahan di sini hard plastik. Di sini juga ada teksturnya. Door handle silver. Di sini ada ban fabricnya ya. Power window auto sisi driver. Di sini ada window lock. Electric mirror. Yang sudah electric track dan auto folding. Ini tombol power door lock. Skullinnya black glossy. Di sini juga ada ambient lightnya. Armrest soft touch. Speakernya juga pakai Yamaha ya. Di sini ada door pocket. Transmisi all type Matic ya. Untuk buka kapasnya dari sini. Di sini ada laci penyimpanan terkutup. Dan yang unik di sini ada isi AC ya. Jadi ngingetin mobil keluaran tahun 90-an yang ada isi AC di sini. Ada atlam leveling. Ini untuk buka core back door. Ada laci penyimpanan terbuka. Ini ada bahan fabricnya juga. Isi AC dengan framing silver. Untuk bahan dashboard standar ya. Hard plastik. Tombol start stopnya ada di tengah sini. Kita coba start up. Kondisi pintu terbuka. Ada animasinya ya ketika dinyalakan ya. Keren ya. Lihat ini juga nampilin Mitsubishi Motors. Dan ada animasinya. Individual door warning ya. Untuk speedo pengaturan dari tombol di kiri setir. Di sini ada data-data berkendara. Eco drive assist. Eco score. Driving range. Active EO control. Ada TPMS. Di sini ada direction. Audio connect ke sini. Tidak ada warning. Untuk setting. Display type. Bisa diganti-ganti ya. Tampilannya. Ada animasinya ketika. Proses penggantian. Kecepatan MPH juga bisa ditampilkan atau tidak. Di sini ada drive assist. Blind spot warning. Rear cross traffic alert. Parking sensor. Active stability control. Pengaturannya dari. MID. Di sini ada TPMS. Ambient light. Bisa diatur ya. Brightness-nya. Tapi belum bisa diganti warnanya. Ini untuk core back door. Ada rest reminder. Suara scene. Ada dua pilihan. Bunyi. Need-nitnya ini juga bisa di on off ya. Bahasa bisa diganti-ganti. Satuan. Untuk konsumsi BBM. Dan temperatur. Ada maintenance. Dan ini untuk reset. Itu ya di setting. Pengaturan dari sini. Di sini ada audio steering switch. Belum ada pedal shift ya. Ini saklar wiper. Sudah auto. Di kanan sini dia ada cruise control. Saklar headlamp. Yang sudah auto. Setiap dilapis kulit. Untuk pengaturan steer. Tilt. Teleskopik. Lengkap. Ini ya head unitnya. Yang wide. Ini salah satu perbedaan fitur utama. Dibanding yang exit nih. Di sini dia ada. Location. Tilt atau angel. Outset temperature. Direction. Complete ya infonya. Ada drive mode. TPMs. Torsi. Akselerasi. Gravity meter. Ini kalau kita gas. Ini ada grafiknya. Di sini ada. Altitude. Driving score. Vio economy. Eco score. TPMs. Di sini ada menu apps. Ini untuk all menu. Support Android Auto. Apple CarPlay. Tadi masuk di. Multimeter ya. Ada indikator aki juga. Bentuknya kayak gini ya. Dia nampilin. Torsinya. Real time dan rata-rata konsumsi BBM. Steering. Active view control. Traction control. Driving score. Ini untuk custom ya. Tadi bisa nampilin aki. Ini untuk wallpaper. Ini juga bisa live wallpaper ya. Di sini ada bluetooth. Wifi. Ini wallpaper player. Ada setting untuk kamera. brightness, kontras. Pengaturan display. Untuk custom screen. Audio, radio. Pengaturan suara. Surround. Pengaturan kendaraan. Ini ya. Untuk smart key-nya. Viper. Exterior light. Turn signal. Power door lock. Ini untuk pengaturan lainnya. Auto-folding mirror. Ada baris charger juga. Untuk pengaturan jam. Sistem. Banyak ya setting-nya. Ada USB. Vehicle information tadi. Vehicle setting juga ada shortcut-nya di sini. Ini untuk AC. Ini untuk AC. Bisa juga atur dari knob di bawah ya. Drive mode. Dan ini maintenance. Setting juga bisa diakses dari sini. Jadi untuk kembali ke home. Tampilan kamera mundur kayak gini. Tapi belum kamera 360 ya. Di bawah ada hazard. Isi AC di kiri kanannya. Yang mantep AC nih. Dual zone. Antara driver dan penumpang depan. Bisa set sudara masing-masing. Paling dingin 18,5. Paling panas. Di sini. Dia bisa sampai. 31,5 derajat Celsius. Jadi beneran ada heater-nya ya. Pengatur arah semburan juga lengkap. Sampai kecepatan untuk front defogger. Ada rear refogger. Ada nano EX. Ada memory juga. Jadi pengaturan aslinya komplit banget ya. Yang ini open class R. Yang ini auto climate-nya. Di bawah dia ada USB. Type C dan type A. Ada port outlet yang model bulat. Baris charger posisi di sini ya. Transmisi CVT. Ada tombol start stop-nya. Dan di sini ada drive mode. Nah ini. Penggerak depan. Tapi drive mode-nya komplit ya. Ada normal. Wet. Gravel. Dan mud. Ini juga ditampilkan di. Speedonya. Sudah electric park brake. Dengan auto hold. Di sini juga ada tempat penyimpanan ya. Di bawahnya. Ada dua buah cup holder. Armrest soft touch. Dengan stitching warna coklat. Nah ini bisa jadi cooler box juga ya. Bisa dibuka tutup. Joknya kulit. Ada corak warna coklatnya di tengah. Dan di stitching-nya. Airbag ada di kiri kanan kursi depan. Seatbelt di sini yang rapi. Terutup cover. Cuma yang versi vinyl production. Tidak ada airbag di pilar ya. Hand grip di sini. Model retract. Platform juga mewah yang warna hitam. Sun visor sisi penumpang depan. Lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu yang sudah LED. Di sini ada tempat kacamata. Mampu baca. Kiri kanan. Tapi yang ini belum LED ya. Spion tengah. Auto dimming. Sun visor sisi driver. Juga lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu yang sudah LED. Di sini juga ada card holder. Ini Twitter Yamaha-nya. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Ini bahan fabriknya ya. Di sini ada laci penyimpanan terbuka dengan ambient light. Termasuk di sini tadi ya. Ambien light-nya. Laci. Soft opening. Di sini juga ada card holder. Serta ini layout dari door trim-nya. Untuk pengaturan kursi driver. Masih manual tapi. Lengkap dengan height adjuster. Untuk buka tanki dari sini. Di karpet ada emblem-nya X-Force. Di belakang. Bahan di sini ada plastik ya. Ada corak pay juga. Door handle silver. Core windows jajar armrest. Finishing di sini black glossy. Armrest dia self-touch. Di bawah ada speaker Yamaha-nya. Ada cover holder dan door pocket. Cuma yang di belakang sudah tidak ada ambient light kayak di depan ya. Di belakang kursi driver ada seat back pocket. Yang besar di bawah dan yang kecil di atas. Begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Ada key CAC untuk penumpang belakang yang bisa dibuka tutup. Di bawah ada USB ya. Type C dan type A untuk charging. Ini masih ada tunneling-nya. Ini penggerak depan. Serta ini layout dari dashboard-nya. Di atas dia ada lampu baca. Belum LED tapi ya. Hand grip di sini mau dari track dengan hook. Seat belt di sini yang rapi turn to cover. Headrest. Tiga-tiganya aja stable ya. Dan yang di tengah ini bisa jadi armrest dengan dua buah cup holder nih. Joke juga sudah ISO fix. Rekline-nya juga bisa di atur ya. Ini bisa disetting lebih tegak. Dari tuas di sini. Untuk lipatan ini yang porsi 60-nya. Ini ya cup holder di armrest-nya. Di sini juga ada top letter dari ISO fix. Untuk rem belakang, cap ram. Untuk stop rem. Ketika dinyalakan lampu sinja. Dia LED barang tebal. Yang ketika di rem. Ada hymn stop rem. Dan ada LED yang nyala di sisi dalam. Untuk lampu sein. LED di paling bawah. Dan untuk lampu mundur. LED di tengahnya. Jadi sudah full LED ya. Di atas ada rear wiper, rear revoker. Antena, shark fin. Ini ya emblemnya ultimate. Di bawah dia ada reflektor. Dan sensor parkir. Emblem X-Force-nya di kiri. Untuk buka bagasi. Tombol elektris. Sudah for back door. Dengan fix sensor. Di bagasi dia ada lampu bagasi. Ada hook. Di bawah sini dia ada ban serepnya ya. Ini dia space saver. Untuk pelipatan kursi belakang kiri. Ini yang kursi. 40-nya. Di kanan dia ada. Untuk penyimpanan full kit. Untuk nutup. Selain plug kick sensor. Bisa juga dari tombol di sini. Lampu plug comer sudah LED. Kamera mundur ada di kiri. Untuk muffler posisi di kanan. Dan ini desainnya dari belakang secara overall. Dari sisi penumpang depan juga ada akses marki. Model pencet. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Dan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian. Video saya mengenai. Mitsubishi X-Force Ultimate. Terima kasih sudah menonton. Tambahan. Untuk wallpaper. Dia juga bisa live wallpaper ya. Di sini ada banyak pilihan live wallpaper ya. Dari jellyfish. Di sini juga ada. Aquarium. Ada juga. Four seasons in Japan. Ada juga. Adventure. Nah kalau yang ini dia. Wallpaper. Statis. Jadi kalau kita pilih salah satu. Lalu kita set off wallpaper. Lalu kita kembali ke home. Ini jadi wallpaper ya. Keren ya. Bye. Bye. Bye.